Jokowi soroti gaya hidup mewah anggota Polri Jangan gagah-gagahan, hati-hati Presiden Jokowi Dodo menyebut gaya hidup mewah anggota Polri Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2022 Jokowi mengingatkan anggota Polri agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial Saya ingatkan masalah gaya hidup atau lifestyle Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi Hati-hati, ujarnya dikutip tribunews.com dari akun Instagram resmi at Jokowi pada Sabtu 15 Oktober 2022 Presiden pun mengingatkan pejabat Polri agar tidak bermewah-mewahan Jokowi lalu meminta pejabat Polri untuk berhati-hati terkait gaya hidupnya Saya ingatkan yang namanya Kapolres, Wakapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama Perwira tinggi, mengerem total masalah gaya hidup Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus Hati-hati, saya ingatkan hati-hati Papar Jokowi Jokowi dapat laporan soal gaya hidup anggota Polri Dilansir laman setk.go.id, Presiden Jokowi mengingatkan teknologi pada masa sekarang telah menyebabkan perubahan interaksi sosial secara total Yang menyebut saat ini adalah masa penuh keterbukaan Karena semua orang bisa mengabarkan peristiwa yang terjadi pada media sosial Saya terlalu banyak mendapatkan laporan sehingga kembali lagi ke gaya hidup Urusan kecil-kecil tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri Kata Jokowi, urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh saja Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan Ungkap Jokowi Respon Kapolri, sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah arahan Jokowi untuk anggota Polri pada Jumat lalu Ada pun arahan Jokowi yakni soal gaya hidup polisi dan pelanggaran yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri Kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup Hal-hal yang bersifat pelanggaran tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden Ujarnya saat jumpa pers di Istana Jakarta pada Jumat dilansir tribunews.com Kapolri mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut Kami juga akan tindaklanjuti untuk melakukan langkah-langkah tegas Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, narkoba dan pemberantasan hal-hal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat Terang Listio Sigit Terima kasih